Penguasaan diri Ariel Noah, satu, misteri dibalik senyum. Dibalik senyum menawan dan aura bintangnya, Ariel Noah menyimpan misteri mendalam tentang penguasaan diri. Publik seringkali terpesona oleh ketenangannya dalam menghadapi berbagai situasi, baik suka maupun duka. Namun, apa yang sebenarnya terjadi dibalik fasad yang tenang itu? Dua pelajaran dari masa lalu, masa lalu yang penuh gejolak mungkin telah menjadi guru terbaik bagi Ariel. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya, baik dalam kehidupan pribadi maupun karir, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Ia belajar untuk mengendalikan emosi dan pikiran, serta mengambil keputusan yang lebih matang. Tiga, kunci sukses seorang musisi. Dalam dunia musik yang penuh persaingan, penguasaan diri adalah kunci sukses. Ariel Noah membuktikan hal ini melalui konsistensinya dalam berkarya dan menjaga kualitas musiknya. Ia mampu mengelola tekanan dan ekspektasi publik dengan baik, sehingga tetap fokus pada tujuannya. Empat, inspirator bagi banyak orang. Kisah hidup Ariel Noah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengendalikan emosi dan mencapai tujuan hidup. Ia mengajarkan kita bahwa dengan disiplin dan tekat yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan. Lima, seni mengelola diri. Penguasaan diri bukanlah bakat bawaan, melainkan seni yang harus terus diasah. Ariel Noah mungkin memiliki bakat alami dalam bermusik, namun kesuksesannya juga tidak lepas dari upaya sadar untuk mengelola diri. Ia belajar untuk memisahkan kehidupan pribadi dan profesional, serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Enam, kunci sukses seorang musisi. Dalam dunia musik yang penuh persaingan, penguasaan diri adalah kunci sukses. Ariel Noah membuktikan hal ini melalui konsistensinya dalam berkarya dan menjaga kualitas musiknya. Ia mampu mengelola tekanan dan ekspektasi publik dengan baik, sehingga tetap fokus pada tujuannya. Tujuh, inspirator bagi banyak orang. Kisah hidup Ariel Noah menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengendalikan emosi dan mencapai tujuan hidup. Ia mengajarkan kita bahwa dengan disiplin dan tekat yang kuat, kita dapat mengatasi segala rintangan. Delapan, pesan moral bagi generasi muda. Bagi generasi muda, sosok Ariel Noah dapat menjadi contoh yang baik tentang pentingnya menjaga sikap positif dan berpikir jernih. Dalam era digital yang penuh dengan informasi dan godaan, kemampuan untuk mengendalikan diri menjadi semakin penting. Dengan menguasai diri, kita dapat mencapai potensi maksimal dan hidup lebih bahagia.